Komisi Pemilihan Umum telah menyelesaikan proses verifikasi faktual tingkat pusat terhadap partai politik peserta pemilu 2019 pada minggu dan selin kemarin. Ya, hasilnya ada 11 parpol yang dinyatakan memenuhi syarat. Dalam verifikasi faktual yang dilakukan KPU pada hari Minggu 28 Januari 2018, lima partai menjalani verifikasi faktual, yaitu Partai Nasdem, Partai Bulan Bintang atau PBB, Partai Amanat Nasional, PAN, Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura, dan Partai Demokrat. Hasilnya, tiga parpol yakni Nasdem, Hanura, dan Demokrat dinyatakan memenuhi syarat dan dinyatakan lolos verifikasi faktual. Sementara setelah diverifikasi selama lebih kurang satu jam, PBB dinyatakan belum memenuhi syarat keterwakilan perempuan. Pada hari yang sama, pengurus perempuan PBB datang ke KPU dengan membawa KTP dan kartu tanda anggota. PBB kemudian dinyatakan lolos verifikasi. PAN juga sempat dinyatakan BMS atau belum memenuhi syarat. PAN belum memenuhi syarat komponen kepengurusan inti dan keterwakilan perempuan. PAN kemudian melengkapi persyaratan pada hari Senin 29 Januari dan dinyatakan lolos. Pada hari kedua, Senin 29 Januari 2018, verifikasi faktual dilakukan terhadap tujuh parpol, yakni Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, PDIP, Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Green Ra, Partai Persatuan Pembangunan atau P3, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atau PKPI. Hasilnya, 6 parpol dinyatakan lolos verifikasi faktual tingkat pusat. Sehingga ada 11 partai politik yang lolos verifikasi faktual, yakni Partai Nasdem, Hanura, Demokrat, PBB, PAN, Partai Golkar, PKB, PKS, PDIP, Green Ra, dan P3. Sementara PKPI dinyatakan BMS atau belum memenuhi syarat, karena belum terpenuhnya syarat keterwakilan perempuan. Tim meliputan berita satu.